Ya, Palembang ini penting bukan gara-gara jadi ibu kota provisional terhati-hati, tidak, gitu. Inilah ibu kota Sriwijaya. Ada alasan mengapa Sri Jaya Naga tahan di umilir Sungai Musi, yang nguluh Sungai Musi, dan negak ke kedatuan Sriwijaya itu di Palembang. Dan channel YouTuber kita yang sangat fenomenal, Mang Dayan. Gih puat nih, kalian main gak mau subscribe-nya. Jadi kalau gak lupa teman dengan Mang Dayan, aluki dasar wakabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian memperingati Perang Limu Hari 5 Malam di Palembang, bincang kita kali ini akan mengulas ngapa Palembang ini penting untuk Belando dan harus dikuasai. Pecahnya ini bahasannya menarik kan? Bincang cerita kita kali ini diselenggarakan oleh Komunitas Cakrawala Pejuang Indonesia. Acara berlangsung di Pancek Cafe yang ada di Jalan Rambutan. Oke mang cek-bice, gak usah panjang lebar lagi, kita lanjut. Bye. Aku berpikir, maka aku ada. Maka aku bekerja, aku akan dikenal orang. Aku berkarya, aku akan dikenal orang. Aku berprestasi, aku akan dikenal oleh banyak orang. Dan ini tergantung apa yang kita bikin, apa yang kita karyakan. Kalau karya kita tentang sejarah dan kemudian ditububis, maka orang mengenal dia sejarah. Entah itu secara akademik, entah tidak. Kalau beliau lagi senggang, saya main ke kantor beliau di FH, kantor 5. Pak Ciksan, cek malah kira-kira Perang Limu Hari 5 Malam ini bisa dijadikan sorotan nasional. Beliau ngomong, kamu kamu yang mudah-mudahan, doge. Nah, Alhamdulillah hari ini kita ngomong, doge, ke depannya tidak hanya Perang Limu Hari 5 Malam. Kita sebenarnya tiap tahun masing-masing komunitas itu bikin acara masing-masing, peringatan lima lima malam. Kawan-kawan cuma saling pantau, BIO Sianu Bikin Anu, Sianu Bikin Anu. Nah, kita cuba tahun ini berkoordinasi. Yalah akhirnya, Kak Febri yang mengkoordinasikan semua teman-teman, kita bikin acara bareng-bareng, koordinasi waktu dan tempat biar tak tumburan. Jadi kesannya, acara banyak dan padat, dan juga eksposnya lebih besar. Jadi teman-teman di luar lingkaran kita melihat bahwa ini acaranya rame banget ya, banyak kayak gitu. Tujuan ini apa? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Feb tadi, supaya ini bisa lebih masif lagi diperingati, karena kayaknya tahun-tahun sebelumnya kurang ya. Dan kami dari SCBDW sudah lama berhenti berhadap pada pemerintah, jadi selama kami bisa gawih ke dewek, kami gawih ke dewek, kayak gitu. Jadi kami bergerak dewek, kalau pemerintah yang ngajak jalan bareng, ada syaratnya. Kami yang tentu kegiatannya, kayak gitu. Jadi mereka datang sebagai mitra aja. Tidak apa-apa, sudah tahu kalau kebetulan. Ini cuma ngulangi apa yang sudah kami sampai ke kawan-kawan di dinas. Jadi kami udah masalah tuh, nggak didit, udah bapak. Jadi, tapi sekarang kalau mereka, teman-teman pemerintahan peduli, itu Alhamdulillah. Karena memang tujuan akhirnya adalah kolaborasi sama-sama. Ini tahun 2021, kalau tidak zaman lagi kita nak naik ke pocok, nginjak pala uang, kayak gitu. Kita naik ke pocok itu berangkulan sama-sama, biar sama-sama naik. Kayak gitu ya. Jadi, terus kalau mungkin nanti Mang Ican yang akan bahas hari per hari perang atau kejadian apa yang dalam perang, kalau kami mungkin akan membahas lebih ke arah ngapu perang nilai dan wajib untuk diperingati. Oh iya, disclaimer dulu. Saya bukan sejarawan. Saya bukan sejarawan. Saya pendidikannya ekonomi, manajemen, dengan kekhususan skripsi di pemasaran. Bekerja di bidang pemasaran juga. Jadi, dan terakhir kerja juga di bidang agitator lah ya. Tukang hasut lah, kasarnya kayak gitu. Jadi sekarang, saya bukan sejarawan, tapi saya minat sejarah dan geografi. Karena itu hari ini akan saya banyak bahas soal foto-foto lama mungkin nanti. Ada peta juga. Dan alasan mengapa perang ini penting. Nah, kawan-kawan, terutama yang muda-muda nih. Kalau yang tua-tua, yang sudah senior di pucok kami, mohon maaf. Ini mungkin sudah berulang-ulang didengar. Tapi untuk teman-teman lebih muda, mungkin ini jarang didengar. Ngapun kita perlu memperingati atau membuat peringatan perang 5 hari malam ini secara rutin dan layak. Gitu ya. Mungkin teman-teman akan pikir, ini kan diperingati gara-gara perangnya cuma ada di Palembang. Eh, cuma perangnya ada di Palembang. Ya, peringatilah kita sebagai orang Palembang mengperingati itu, gitu kan. Nah, ternyata tidak sesederhana itu, gitu. Kita memperingati ini bukan karena ini semato-mato terjadi di kampung kita di Palembang, tapi karena kejadian ini punya pengaruh ke kawasan. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Sumatera, Asia Tenggara. Kayak gitu. Kenapa ini layak untuk diperingati besar-besaran? Gitu ya. Ada beberapa hal. Tiga sudut pandang lah ya. Kita akan bahas dari sudut pandang Belanda, Indonesia. Tapi poinnya ada tiga. Pertama, secara politik, secara ekonomi, dan secara militer. Palembang itu penting nih, Kakak-kakak. Kenapa penting? Secara politik, Palembang itu adalah pusat kekuasaan politik kuno. Palembang ini penting bukan gara-gara jadi ibu kota provisional terhadap, dan tidak. Inilah ibu kota Sriwijaya. Ada alasan ngapo Sri Jaya Naga tahan diumilir Sungai Musi Engulu Sungai Musi dan negak ke Kedatuan Sriwijaya itu di Palembang. Tidak tempat lain. Ada alasannya pasti. Strategis. Semua anak Sungai Musi kalau mereka dari pedalaman keluar ke arah Sungai Musi dari anak-anak Sungai Komering, Ogan akan bertemu dengan Palembang. Jadi semua sumber daya alam yang ada di daerah itu tidak dibawa keluar pasti bertemu dengan luang di Palembang. Dicegat di Palembang. Karena itu Palembang jadi pangkalan yang penting bagi sumber daya alam di daerah. Dalam bahasa teman-teman arkeolog itu ada perantara, istilahnya, pedagang perantara. Dari di pedalaman sumber daya alam dikumpulkan di Palembang, nanti Palembang yang menjualnya keluar. Dan akhirnya itu membuat orang-orang di Palembang menjadi kaya raya karena jadi pedagang perantara. Dan karena kaya raya, dia punya kuasa politik dan militer. Itu yang membuat mereka jadi kuat. Menjadi kerajaan, kedatuan, seriwijaya. Dan setelah itu, seriwijaya bubar, ada kerajaan Palembang. Lagi-lagi di Palembang. Terus ketika di Demak, gonjang-ganjing, orang-orang Demak, larinya ya, nggak, nggak ada tempat yang banyak pilihan ya. Palembang lagi. Kenapa? Ya karena Palembang strategis tadi. Ada potensi untuk dikembangkan lagi. Jadi mereka lari ke Palembang lagi, mendirikan kerajaan Palembang dan akhirnya mendirikan Kesultanan Palembang. Penting lagi. Karena di zaman Kesultanan menguasai perdagangan lada. Dan lada itu penting. Karena sampai hari ini, orang-orang di luar negeri kalau di meja makan, makan pasti ada. Perayaan Natal kemarin misalnya. Pasti di meja makan mereka ada lada, paper. Untuk meladai makanan mereka. Dan lada itu adanya di Sumatera Selatan, salah satunya yang besar. Di zaman kolonial, kita jadi penting lagi. gara-gara di Palembang ada sumber daya alam besar, minyak. Itu yang membuat Palembang selalu jadi penting, selalu jadi tempat di mana orang-orang penguasa untuk berkedudukan agar dapat mengatur wilayah Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan ini ya, berarti Lampung, Bengkulu, Bangka, Jambi itu dari Palembang mengaturnya. Itu dari sepandang politik tuh, dari pihak Belanda. Terus yang dari sudut pandang ekonominya, kenapa Belanda melihat Palembang penting bagi mereka? Karena pada tahun itu, 1940-an, dua kilang minyak terbesar di Asia Tenggara itu di Palembang. Karena itu, ketika Jepang menyerang Asia Tenggara, yang diincir, semuanya adalah kilang minyak. Tarakan, Pangkelan Berandan, Palembang. Kati yang lain. Saking penting, ah, pentingnya Palembang itu di mata Jepang ditunjukkan oleh Intelijen Belanda, eh, Inggris. Menurut perhitungan Intelijen Inggris, 75% bahan bakar after untuk pesawat Jepang itu di Palembang produksinya. Karena itu, Palembang diserang oleh Inggris dan Amerika. Supaya pesawat terbangnya Jepang nggak bisa mengudara. Habis, 34-nya hilang. Kayak gitu ya. Dan 30 atau 40% bahan bakar umum kendaraan itu dari Palembang. Kilang Pelaju dan Sungai Gorong itu adalah dua kilang minyak terbesar di Asia Tenggara. Karena itu Belanda menganggap itu penting buat mereka. Dan perusahaan yang namanya Royal Dutch Shell itu, perusahaan minyak terbesar di salat yang terbesar saat ini, lahirnya di Palembang. Eh, lahirnya di sana sih. Tapi produksi pertamanya di Palembang. Itu perusahaan minyak didirikan oleh kerajaan Belanda untuk mengurus kilang minyak yang ada di Tanah Jajahan. It's in this. Kayak gitu. Royal Dutch Shell itu bisa kaya raya gara-gara minyak Palembang. Karena itu, bagi Belanda, Palembang ini pentingnya. Jangan sambil lepas. Kayak gitu. Cara ekonomi dan Royal Dutch Shell itu, walaupun pangsa pasarnya di zaman itu hanya 2,5-3% dari minyak dunia, tapi dengan 2,5% itu dia sudah jadi kaya raya banget kerajaan Belanda gara-gara itu. Nah, Royal Dutch Shell itu bikin perusahaan, anak perusahaan di Palembang namanya BPM. BPM itu kilangnya ada di Pelaju. Tadinya ada kilang kecil di Bagus Kuning, cuma kilang itu hanya ditutup, semuanya dikonsentrasikan di Pelaju. Di Sungai Grong, Stanfek yang bikin. Pake nama NKPM. Itu Amerika yang punya. Saing-saingan jadi sama Amerika, Belanda sama Amerika. Nah, terus, itu secara ekonomi. Ya, belum lagi ya, perdagangan lain selain minyak ya. Di Palembang juga ada perkebunan kapas, ada karet di sekitar Palembang. Nah, itu secara ekonomi. Penting banget ini buat Belanda, karena itu harus dipertahankan. Gimana pun caranya, karena Belanda pun tergantung banget dengan minyak yang ada di kilang Pelaju dan Sungai Grong ini. Dua kilang minyak terbesar di Asia Tenggara untuk tahun 1940-an. Lalu secara militer. Secara militer, Palembang penting karena yang menyediakan banyak minyak untuk mesin militer ya. Minyak untuk pesawat terbang ada. Minyak untuk panser ada. Karena itu, saat mereka di Palembang, pesawat Amerika dan pesawat Inggris itu mangkalnya di Sumatera di Talang Betutu. Pesawat pegumpum yang B-52 itu kalau nggak salah nongkrongnya di Talang Betutu. Kenapa militer Talang Betutu? Bukan hanya itu dalam bahasanya orang-orang Inggris zaman itu Great Airfield. Airfield yang terbesar. Besar. Ya karena posisinya strategis ke Singapura dekat, ke Batavia dekat, dan dia ada minyak aftur yang tersedia dengan jumlah banyak di Palembang. Itu pentingnya buat Belanda. Karena itu mereka harus mati-matian mempertahankan itu. Nah dari sudut memandang Palembang orang Indonesia bagaimana? Ya sama. Pemerintahan Indonesia memandang Palembang itu sebagai kota-kota politik yang kekuasaan politik kuno yang kalau di Palembang dipegang orang-orang di Palembang menurut galuh dengan uang di Palembang ini. Dan terbukti pas perang 5-5 malam tidak ada komando sebenarnya secara resmi kalau menurut yang kami baco tidak ada komando resmi untuk mengirim pasukan ke Palembang. Tapi apa yang terjadi pas perang terjadi dari sekayu datang. pasukannya Pak Animan Ahyad Husin dari Lampung datang belum lagi dari Lahat Muaraenim Prabu Muli Dhani Effendi itu tanggal Pak Dhani Effendi itu 3 hari 4 hari sebelum Perang 5-5 udah ada di Palembang duluan gitu udah duluan padahal itu bukan wilayah kerja beliau ya Pak Dhani Effendi itu di luar Palembang dalam Palembang itu Pak Zurbibustam kalau nggak salah itu wilayah tanggung jawab pasukan beliau tapi sebelum itu udah datang Pak Dhani Effendi ternyata Pak Dhani Effendi mencium gerak-gerik yang tidak bagus setelah dibaca-baca lagi terlihat Pak Dhani Effendi ini adalah lulusan sekolah intelnya Jepang kemungkinan kemungkinan Pak Dhani dengan pelatihan Jepangnya itu dia merasakan hal yang tidak wajar di Palembang mereka datang duluan ke Palembang dan ketika perang sempat 1 hari pertama hilang kontak dengan koleganya 1 level ya maksudnya sama-sama letnan kolonel Turbibustam akhirnya beliau diangkat jadi kepala front pertempuran untuk Palembang kota dari sepandang Palembang juga Indonesia penting ekonomi tadi ekonomi dia kenapa Palembang penting buat Indonesia ya minyak tadi ini yang unik adalah kemampuan Pak Akagani untuk menyelesaikan masalah jadi ketika Jepang keluar dari Palembang hilang minyak ini ada di tangan teman-teman Laskar Minyak dipimpin oleh Pak Pak Tiasina gitu Belanda ngotor pengen masuk egang tapi berkat kelihayan Pak Akagani terjadilah kesepakatan gitu yang modelnya kayak kesepakatan yang dilakukan Pertaminas sekarang di blok Cepu atau di blok lain Rokan gitu kesepakannya apa gitu Pak Akagani visioner ya harus diakui visioner beliau Pak Akagani bikin ucap kesepakannya begini Palembang kami pemerintah Indonesia pemilik lahan BPM Belanda nyewo sama kami gitu jadi mereka bayar konsensi ke pemerintah Indonesia mereka boleh operasi bayar ke kami nah silahkan bagi dua kayak gitu akhirnya Pelaju dan Sungai Gorong itu pabriknya dikelola oleh Belanda tapi Belanda bayar pajak ke pemerintah RI jadi win-win solution itulah yang disebut oleh teman-teman sejarawan sebagai diplomasi minyak oli diplomasi gitu nah itu sama-sama untung Belanda untung dapat duit dari jualan minyak kita untung dari pembayaran konsensi kita sewankan mereka nah dan Pak Akagani juga kenapa beliau diangkat jadi menteri kemakmuran nah itu ada alasannya saya pikir ada alasannya mungkin alasannya begini karena selama Pak Akagani memimpin Palembang sebagai gubernur itu pelabuhan di luar Jawa yang menghasilkan uang paling banyak itu pelabuhan Palembang bom baru gitu pelabuhan itu sama Pak Akagani dan teman-teman dari ALRI Pak Asaro Insong mereka punya kapal-kapal yang diambil dari Jepang kapal-kapal kecil untuk patroli jadi pelabuhannya aman orang perdagang bisa dengan lancar jadi akhirnya didatengin oleh pedagang-pedagang setelah perang Jepang menyerah ya jadi dapat untung dari situ dan itu mungkin disorot oleh pemerintah pusat makanya Pak Akagani akhirnya berkat dua itu oleh diplomasi dan bom baru yang untung banget itu ya jadi menteri kemakmuran akhirnya dan selama perang 5 hari 5 malam Pak Akagani tidak ada di Palembang karena dia sedang menjadi menteri wakil bergantinya adalah M.I.S.A. di Palembang kayak gitu nah dari sudut pandang Indonesia ekonomi eh Pak terutama ekonomi Palembang penting banget kebunan Indonesia dari sudut pandang militer juga penting banget ngapain penting ini lagi-lagi peran Pak Akagani karena Palembang kaya punya duit banyak penghasilan dari minyak dan pelabuhan Pak Akagani bisa beli perlengkapan yang cukup untuk tentara beli seragam sepatu beli persenjatahan itulah peran Pak Akagani sebagai penyelunduk terbesar di Asia Tenggara Great Smuggler kerjasamanya sama siapa? Tongju Tongju ini keponakannya tokoh Cina pendukung Republik yang hilang secara misterius Tung Asui dia pemimpin komunitas petani Cina yang mendukung Republik dia support tanaman sayur-sayuran makanan buat Republik tapi hilang secara misterius Tung Asui penamponakan namanya yang dikenal sebagai Tongju nah Tongju inilah rekanan Akagani untuk menyelundupkan hasil bumi Indonesia Palembang ke Singapura pergi bawa hasil bumi pulangnya kapalnya bawa senjata bawa seragam kayak gitu nah jadi dari bukunya Pak Mestika Z Giyugun disitu ditulis bahwa untuk di luar enggak saya simpulkan ya dari buku itu untuk di luar Jawa pasukan TNI yang paling kuat itu ada di Sumatera Selatan kayak gitu dan ya silahkan obok tepuk tangan dulu dan juga di Palembang di Sumsel itu banyak ini banyak tempat latihan militer di Lahat ada Giyugun Udara di Palembang Giyugun Darat itu semuanya jembatan Jepang semua dan ketika Jepang udah lari Pak Dhani Effendi bukan Pak Dhani ya siapa Pak Ria Mizat Yagudu eh bapaknya Pak Ria Mizat Ria Kudu ya Pak Ria Kudu menjadi kepala pusat pelatihan perwira pertama di Pebem Pebem itu berarti di sekitar situ gitu ya nah jadi banyak pelatihan militer yang ikut serta pelatihannya bukan orang Palembang aja yang daftar itu dari Jakarta Batavia Bangka Medan makanya di Palembang itu kalau teman-teman baca di perang lima hari malam ada manama-manama BT Taubing Soro Insong gitu Patiasina Huta Barat Huta Barat Mauludin Simbolon kayak gitu belum lagi yang Jawa-jawanya Joko Surojo yang meninggal hari pertama Bambang Utoyo kayak gitu lengkap jadi dari sudut pandang militer ekonomi Palembang ini penting banget seandainya militer Palembang ini hancur dalam perang lima hari malam itu buntung kaki Republik di Sumatera karena nggak ada lagi penggantinya pasukan di Sumatera Timur Sumatera Barat Sumatera Aceh itu menang jumlah aja orangnya banyak persenjataan kurang ada orang-orang yang mirip Akagani di Medan tapi mereka tidak terlalu berhasil untuk jadi penyelundup seperti Akagani karena gitu Akagani memang layak banget jadi Palawan Nasional dan harusnya dia dia presesi lebih lagi dari itu ya harusnya gitu karena dia memang sukses sekali sebagai sebagai apa administrasi administratur gitu ya pengelola kawasan nah jadi dari sudut pandang Belanda seperti itu dari sudut pandang Indonesia juga seperti itu jadi memang sangat beralasan gitu perang lima hari malam ini kita peringati kawan-kawan karena memang penting bukan cuma buat kita di Palembang untuk mengenang leluhur kita woy kakek aku dulu lah hebatnya tidak cuma itu baik kalau Palembang disampai jatuh ke Belanda bayangkan teman-teman jatuh ke Belanda terus kita gak punya minyak untuk dijual perekonomian lumpuh mungkin ceritanya akan lebih panjang lagi dari ini mungkin tahun 49 Belanda belum tentu akan mengakui kemerdekaan Indonesia ini bisa lebih lama lagi karena dia menguasai tambang minyak terbesar di Asia Tenggara hilang ya kayak gitu Belanda bisa lakukan apapun dengan itu gitu kan karena dia punya tapi karena berkat diplomasi minyak tadi dan kekuatan militernya cukup cukup disegani jadi itu jadi pertimbangan kenapa perang ini menjadi penting kawasan yang dimainkan gitu nah terus gimana sih perangnya sendiri seru gak apakah perangnya memang seseru itu yang dibayangkan sama dalam benak-benak kawan-kawan kalau dalam bahasanya Pak Syaf koleganya Mangi Chan itu tembak-tembakan baik dia nembak kita balas kita tungguan jadi kesannya maaf nih kalau ada temannya Pak Syaf kesannya gak seru tapi sebenarnya itulah perang kota sebenarnya kalau teman-teman sering nonton film perang ya film perang kota itu gak tidak ngambur film Rambo yang nembak diamuk kaya gedung ngapain yang baik gedung kalau di hutan memang diambur ke karena tembus bisa pohon daun tembus ini perang kota intip intipan tembak sniper jalan intip jadi memang perangnya dan itu melibatkan Angkatan Udara Belanda Angkatan Laut Belanda Sungai Musi itu aking luasnya angkatan laut bisa masuk kapal perang Belanda pacak masuk itu saking luasnya sungai musikura, sungai-sungai lain di Sumatera ada yang cahaya itu, mungkin di pulau-pulau lain juga tidak ya jadi, tiga matra itu dari pihak Belanda, memang angkatan udaranya ada, angkatan daratnya ada angkatan lautnya ada, lengkap jadi Pilembang itu memang dikepung kayak gitu, ini lucu sebenarnya pasukan kita mengepung pasukan Belanda di dalam markas mereka sementara Pilembang itu tekepung oleh Belanda kayak gitu kenapa Pilembang itu tekepung oleh Belanda, karena zaman itu, kawan-kawan, jangan dipikirkan Pertama Pilembang kayak sekarang ya, karena sekarang kan kita naik mobil dari Ampera sampai ke KM12 itu gedung gak putus-putus tapi kalau zaman itu sampai ke Lingkis, habis gedungnya gitu, sudah mulai hutan terus terakhir cari tas dari cari tas, tinggal sikok jalan ke Talang Betutu, itu kanan-kirinya hutan, kayak gitu ado kampung-kampung kecil, Talang yang disebutnya cuma itu rumah kayu gak bisa dibayang ke sekarang rumah batu jadi, cari tas itu dari pinggiran Kota Pilembang gitu, jadi kalau orang-orang Cina di Singapura yang observasi setelah perang, mereka observasi Palembang, mereka tulis seperlima kota Palembang itu hancur gara-gara perang itu terutama di daerah Pasar 16 dan itu dibenarkan oleh foto-foto dari pihak Belanda dewe foto dari darat dari laut dari sungai, mereka memang hancur semua pertopan di Pasar 16 itu berantakan kayak gitu, jadi memang jalan satu-satunya darat keluar dari Palembang itu adalah Palembang Ilir ya kalau Palembangulu, aman Palembang Ilir adalah jalan ke Sekayu Talang Betutu itu nah, waktu perang lima hari-lima malam itu dijaga oleh timnya Pak Animan Ahyad sama anak buahnya letan satu Wahid Udin yang sekarang jadi nama jalan di Sekayu Nah Animan Ahyad itu kalau nggak salah bapaknya ini ya Edi Santana ya Pak Edi Santana ya nah, kalau itulah jalan keluar siku-siku-siku-nya dari Palembang Musi Duo belum aduh karena itu ketika pasukan timnya TRI ada yang mundur ke Sungai Tatang pasukan Belanda masuknya dari Bukit Kecil Bukit Besar ke Si Guntang nah itu mau terus lagi ke Makrayu itu kalau mereka masih mereka bisa masuk dari situ teman-teman yang di Sungai Tatang ke Pebom terjebak tuh dapetnya jalan keluar langsung berenang nih nyebrang ke Keramasan atau nyebrang ke Petapati sebaliknya kalau dia belok ke kiri dia ke arah Skana lagi balik pasukan di Skana yang terkepung karena itu teman-teman TRI yang bertugas di Bukit Besar itu akhirnya bikin posnya di Bukit Si Guntang itu tempat penghadangan buat pasukan Belanda yang mau merembes masuknya itu jadi daratnya mah itu jalan sisanya jalan laut nyebrang dari ilir ke hulu nyebrangnya di Katapati tapi karena ada angkatan laut Belanda di Sungai Musi jadi tidak pacang nyebrang hari kedua sudah pacang nyebrang lagi itu Pak Usman Bakar yang tadi disebut oleh Kak Ilham tadi itu disuruh Pak Daniel Effendi kirim pasukan tambahan di hari kedua atau hari ketiga nyangkut pasukannya tidak pacang nyebrang akhirnya bantu ke Lieutenant Sumaji sama ini yang di Pelaju itu mungkin terlibat dalam penyerangan ke Pelaju dan ke Bagus Kuning jadi memang Pak Lemang terkepung jadi kita ngepung mereka di markas mereka di benteng di caritas tapi kita juga terkepung secara seluruhan gitu itu akan dibahas mungkin oleh Manggichan nanti pertinggalan pertingbangan kenapa akhirnya di hari kelima dihentikan jadi perang itu sungguh seru memang memang apa ada maju ada mundurnya di hari pertama sore daerah guru-guru direbut oleh Belanda Masjid Agung di depan Masjid Agung di daerah Montera direbut oleh Belanda tapi sore-nya bisa dipukul mundur lagi pasar lingkis cinde belum ada waktu itu pasar lingkis yang ada pasar lingkis itu sekitar best town sekarang nah itu dijaga oleh pasukan kita sempat dirembut sampai Belanda hari ketiga kalau tidak salah sore-nya direbut lagi oleh itu oleh pasukannya Dhania Fendi dan Pak Abiasan Syait Laskar di pasar 16 Belanda sempat merembes merembes dari depan rumah residen masuk ke jalan pasar 16 yang sekarang maju terus sampai ke hampir ke perempatan jalan apa itu yang segaran apa ya sayangan ya tapi lagi-lagi Pak Dhania Fendi ini Pak Dhania Fendi memang luar biasa Pak Dhania Fendi menghunus bayonet ditaruh di ujung senapangnya dia gak pakai baju pakai anduk kecil di kepala dia bilang serbu serbu semua mundur Belanda baru seneng menang ketemu pada dari Fendi mundur lagi jadi memang kita ada maju mundur dari kedua kita bisa menguasai sungai Bagus Kuning ya Bagus Kuning dan langsung maju dan timnya tapi akhirnya setelah bertahan dari subuh sampai tengah hari karena dihujan di bom oleh Belanda akhirnya keluar lagi dari Bagus Kuning jadi kita memang ini itu memang perang yang seru sekali memakan banyak korban dari pihak Indonesia ya ke Belanda sendiri dan nilai-nilai yang dan ada nilai-nilai yang bisa teman-teman warisi itu paling tidak ada dua nilai yang bisa teman-teman warisi dari perjuangan di perang lima hari memalam itu pertama adalah soal kepercayaan diri pasukan yang tidak terlatih banyak tapi tidak terlatih dengan senjata seadanya sudah yang paling komplit di Sumatera di luar Jawa sudah yang paling kuat tapi masih di hadapan Belanda itu masih bukan apa-apa mereka berani melawan pasukan yang lebih terlatih punya pengalaman perang dunia kedua di Eropa dengan persyaratan lebih banyak dan ada dukungan udara dan laut nah ini kalau uang zaman sekarang anak muda mungkin oh yang nekat nih ini mungkin orang-orang mentalnya teman-teman mati deh masak top gitu ya tapi itulah kepercayaan diri yang paling menonjol dan bisa dijadikan apa ya semacam tokoh ikon untuk kepercayaan diri itu adalah Pak Dhani Effendi boleh saya jeda dulu ya nah balik lagi ikon untuk kepercayaan diri itu yang paling pas ya menurut kami pribadi atau mungkin untuk kawan-kawan yang lain adalah Pak Dhani Effendi waktu itu kalau masalah mayor atau let call ininya apa jabat ininya gelarnya nah kenapa dia cocok untuk dijadikan ikon kepercayaan diri beliau ini adalah alumni Gyugun Udara terus jadi jadi dia ditugaskan di talang betutu oleh Jepang terus dia ikut juga pelatihan jadi intel Jepang gitu jadi dia punya dan ketika sebelum perang lima lima malam dia udah menugaskan aduh siapa namanya itu anak buahnya juga tapi sama-sama alumni Gyugun Intel untuk mengakses menilai keadaan di Palembang Camanu nah mungkin hasil dari assessment itu lah Kak Mangycan yang dipakai untuk dania Effendi memutuskan masuk ke Palembang sudah diam-diam bawa 300 orang tanpa seragam jadi kayak warga biasa masuk ke Palembang persenjataan di Preteli Galo dibawa baru disusun ulang di Palembang ya menempati posisi di lapangan hatta dicari pagar alam jalan-jalan pagar alam jalan Mayuruslan sekarang nah tapi yang yang mengagumkan itu adalah penggambaran tentang dania Effendi ini konsisten di buku-buku yang berbeda kayak gitu ada buku Pak Asnawi ada bukunya Pak Abiyasan Said ada bukunya warna Pak Warna Tohir semuanya konsisten menggambarkan Pak dania Effendi itu kalau di medan perang gak pakai baju pakai sendal kayu Jepang yang kayak sendal untuk ambil wudu itu gak pernah pakai baju pakai andok kecil dikebet di pala kalau dalam pikiran aku dulu tukang beca ini gitu tapi tidak memang itulah penampilan Pak dania Effendi gitu di medan perang itu dan keberaniannya luar biasa di front link hari ketiga atau hari kedua dia lagi semacam brief taklimat ke pasukan yang ada disitu tau-tau pasukan Belanda pakai kendaraan atas baju nyerbu dari caritas dia lagi tegak bergeser dikit tau-tau bekas dia tegak itu ada tiang listrik kalau salah ditembak kalau tembakan Belando marah dia disuruh tunjuk maju kalau dia meluk maju juga bawa menembak kesenapan dan dia tidak bertegak tidak berlari kemana dia tegak di tempat dia nembak uang lain mungkin singgitan yang paling heroik itu adalah ketika di hari ketiga waktu pasukan Belanda yang merembes di pasar 16 itu itu kan kalah bukan kalah pasukan Napindo Laskar Napindo timnya Pak Abiasan Said mundur mundur ke Lorong Basah mundur ke sayangan segarang pesayangan jalan itu ya mundur ke Lorong Ogan ya di pinggir sungai Musi nah mendengar kabar itu Pak Danyi Fendi dari Lingkis jalan kaki ke Lorong Basah setelah dapat laporan dari laporan dari Danabuahnya situasi lapangan gimana dia bilang oke pasang bayonet semua jadi semuanya ngeluarin bayonet pisau pasang di ujung senapan sudah maju kita belari dikejar Belanda Belanda yang belari mundur lagi jadi yang tadinya pasar 16 itu jatuh di Belanda dalam waktu hitungan jam balik lagi ke kita gara-gara keberaniannya Pak Danyi Fendi jadi kepercayaan diri yang seperti ini yang luar biasa ya akhirnya kekurangan yang lain bisa tertutupi karena kepercayaan diri tadi eh berkat latihan juga sih karena dia kan giugun juga ya bukannya nol pelatihan tapi ada ilmunya juga cuma kepercayaan diri itu yang luar biasa yang layak untuk diteruskan menginspirasi teman-teman yang lebih muda di masa sekarang bahwa jangan minderan kita punya kok uang yang hebat di masa lalu yang membuktikan itu biso di masa sekarang juga banyak heroes lokal yang bisa dijadikan teladan oleh kawan-kawan semua jangan malu jangan minderan terus yang kedua adalah mengenai keberagaman nilai-nilai luhur yang terjadi di perang lima lima malam itu keberagaman bahwa Palembang itu tidak dipertahankan oleh orang Palembang daewa idah campur Komring Ado Sekayu Ado Wong Lahat Pesemah banyak orang Lampung gitu BT Tobing ketika Daryu Siltonga orang Batak dia kalau nggak salah tim Zeni pasukan Zeni Zeni itu pasukan yang bikin-bikin jembatan darurat menanam landmines apa landmines bahasa Indonesia orang Jauh Darat kayak gitu ya nah Pak Daryu Siltonga ini bikin kesaksian di salah satu buku Perang lima malam bahwa korban yang berjatuhan dari pihak Republik adalah orang-orang Arab eh orang-orang Jawa Palembang Melayu orang-orang Cina gitu nah jadi ini perang ini perang semesta lintas agama lintas suku kayak gitu dan salah satu kejadiannya sendiri membuktikan itu ketika malam pertama 1 Januari Pak Zulwi Bustam menyerang BPM kantor BPM yang sekarang jadi jerambakarang itu salah satu anggota tim yang menyerbu adalah orang Cina panggilnya Sing jadi sama Pak Asnawi juga waktu itu masih letnan kalau nggak salah Pak Asnawinya Pak Zulwi Bustam pimpin pasukan untuk menyerbu BPM mereka masuk dari rorong roda menyerang dari rorong roda tapi akhirnya dipukul mundur oleh Belanda dari BPM nah salah satu korban yang jatuh hari itu adalah orang Cina yang namanya Sing ini jadi ini memang memang apa keberagaman itu sudah ada di Palembang sejak zaman dulu kayak gitu kita emang plural dari dulu Palembang bukan hanya milik orang Palembang Palembang milik sama-sama nah kurang lebih itulah kakak-kakak ayu-ayu nilai-nilai luhur yang bisa teman-teman jadikan inspirasi untuk ini masih baru tanggal 2 Januari 2022 masih ada 364 hari lagi kalau kawan-kawan yang ada lagi agak depresi buntu misalnya gitu kan atau patah hati oke lah ya patah hati jangan sedih ya Pak Abi Hasan Said baru nak kawin baru kawinan berapa hari tau-tau milik perang gitu jadi perjuangan itu cinta memang diperjuangkan jika memang orang itu tepat gitu ya mungkin apalah ini pokoknya intinya kayak gitu kawan-kawannya kakak-kakak ayu yang lebih muda dari saya saya umurnya 40-an kan 42 yang lebih muda dari saya inilah jadi inspirasi buat kakak-kakak ayu-ayu sekalian untuk menjalani hidup yang yang kabarnya lebih berat di masa yang akan datang cuma percayalah percaya diri dan saling menghargai itu akan membawa kalian jauh kemana-mana kayak gitu oke ya terima kasih Pak Moderator